Masih pertama, Saudara, pada apel gelar Pasukan Operasi Lilin, Polda Bali melakukan pemusnahan ribuan liter minuman keras hasil operasi Pekat Agung II yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Miras arak dan jenis lainnya dimusnahkan karena tidak memiliki izin. Pemusnahan barang bukti minuman keras digelar Kamis pagi. Pemusnahan miras disaksikan langsung oleh Gemunur Bali, Pangdam Sembilan Udayana, serta instansi terkait. Sebanyak 2.600 liter miras, jenis arak dan tuak, serta 3.500 botol miras dengan berbagai merek dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan kenaraan budosar. Kapolda Bali mengatakan miras yang dimusnahkan merupakan miras yang tidak memiliki izin yang terjaring saat Operasi Pekat Agung II yang digelar beberapa waktu lalu. Untuk kegiatan-kegiatan yang kira-kira akan menjurus kepada kerawanan sudah bisa kita eliminir. Tadi sudah kita lakukan pemusnahan sebagian barang bukti alkohol yang tidak berlisensi atau penjualannya tidak ada izin. Kemudian sebelum juga kita lakukan press release berkaitan dengan operasi pekat baik dengan hasil terutama kejahatan-kejahatan yang kita anggap penting karena Bali adalah tempat turism. Dengan pengusnahan miras tanpa izin ini diharapkan dapat mengurangi potensi kerawanan saat perayaan Natal dan Tahun Baru.